Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film unik berjudul Boca, Rilis di tahun 2017, disutradarai oleh Geoffrey Ortwin dan Andrew Sullivan, serta dibintangi oleh salah satu idola saya, yaitu Mbak Meka Monroe. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sedang liburan ke sebuah pulau sangat indah, semua menyenangkan sampai akhirnya pada suatu pagi, terjadilah peristiwa yang sangat menakutkan. Baik tidak usah berlama-lama seperti menunggu jawaban dari si dia, siapkan kopi anda dan mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sepasang muda-mudi asal US yang sedang menikmati jalan-jalannya di Islandia yang indah dalam rangka liburan. Riley yang selalu membawa kamera tuanya dengan senang hati memotret sang kekasih, yaitu Jeunai, lalu setelah cukup beristirahat, pasangan itu kembali melanjutkan tur yang mana membawa mereka ke sebuah tempat sumber air panas. Kemudian saat petang, pasangan itu sempat berdebat manja tentang kamera kuno. Riley menjelaskan alasannya tidak mengganti kamera yang lebih canggih karena tidak ingin teknologi mengoreksi semuanya secara otomatis dan lebih memilih sesuatu yang tidak sempurna tapi natural. Selanjutnya mereka mengunjungi tempat-tempat wisata utama seperti gereja bersejarah dan air terjun yang indah. Setelah seharian berjalan-jalan, keduanya pun memutuskan untuk beristirahat di hotel. Namun saat dini hari, Jeunai sempat terbangun melihat cahaya misterius selama beberapa detik dan kemudian menghilang. Keesokan paginya, pasangan itu meninggalkan kamar untuk sarapan. Anehnya, mereka tidak melihat hidangan di atas meja dan tidak ada staff yang bertugas. Keduanya memutuskan untuk sarapan di cafe terdekat, tetapi ketika berada di luar, mereka melihat jalanan yang benar-benar kosong dan sunyi. Tentu saja itu menimbulkan pertanyaan. Apakah mereka ke pagian atau mungkinkah ada hari libur khusus? Mereka pun memeriksa gedung yang berbeda dan ternyata hasilnya sama saja. Seolah-olah semua penduduk kota telah lenyap kecuali Riley dan Jeunai. Kepanikan mulai melanda, keduanya pun mengembara dan mencari lebih jauh sampai akhirnya menyerah dan menerima keadaan bahwa mereka sendirian di kota itu. Tak lama kemudian, Jeunai mencoba menelpon keluarga dan kerabat dengan menggunakan ponsel. Namun, sama sekali tidak ada yang menjawab. Sementara, Riley memeriksa siaran televisi. Dia menemukan bahwa semua stasiun televisi yang menyiarkan berita tidak beroperasi, sedangkan fasilitas internet memang masih berfungsi. Namun, sejak tadi malam, sama sekali tidak ada update baik dari media sosial ataupun koran online. Dan bahkan setelah tiba di hotel dan memeriksa kamera pengawas di seluruh dunia, ternyata kondisinya sama saja. Jalan-jalan yang biasa dipadati terlihat kosong. Dalam penyangkalannya, Riley mengungkapkan bahwa pasti masih ada orang di luar sana. Oleh karena itu, mereka keluar dengan menggunakan mobil yang ditinggalkan pemiliknya untuk kembali mencari yang mana kali ini lebih teliti. Namun, hasilnya sama saja. Beberapa waktu kemudian, pasangan itu tiba di sebuah pedesaan yang juga kosong. Jenai pun bertanya-tanya, apakah kiamat telah tiba? Lalu, atas desakan Riley, gadis itu pun sekali lagi mencoba menghubungi sang ibu untuk memastikan kondisi di luar sana. Mereka pun menyerah untuk hari ini dan mencoba menemukan kenyamanan dalam kenyataan bahwa paling tidak mereka masih memiliki satu sama lain. Kesokan harinya, Riley yang terbangun lebih dulu mencoba membangunkan Jenai. Namun, suasana hati yang masih muram membuat gadis itu enggan meninggalkan peraduan. Beberapa waktu kemudian, Riley pun kembali. Mereka membicarakan tentang bagaimana cara pulang karena Jenai mengaku sangat merindukan suasana rumah. Hal itu membuat Riley berusaha sekuat tenaga untuk membuat kopi jahe kesukaan sang kekasih. Meskipun hasilnya tidak terlalu enak, tapi Jenai menghargai usaha Riley. Tidak mungkin terus-terusan menahan lapar dan makan seadanya. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menjarah pertokohan terdekat. Jenai hanya membawa beberapa, berbeda dengan Riley yang telah dalam mode survival. Pemuda itu membawa troli yang dipenuhi dengan makanan, dan kemudian mencari mobil kedua agar bisa membawa semua yang mereka butuhkan. Setibanya di hotel, Riley berinisiatif untuk melakukan peningkatan, yang mana membuat pasangan itu sepakat pergi mencari rumah yang lebih layak untuk ditinggali. Begitu mereka menemukannya, Riley segera merasa nyaman, sebaliknya Jenai masih merasa enggan, dan bertanya-tanya apakah semuanya bisa diterima semudah itu. Selanjutnya mereka pun mengunjungi toko pakaian. Lagi-lagi Jenai hanya mengambil beberapa item, namun Riley kembali mengingatkan tentang situasi saat ini, yang mana setelah itu, keduanya pun mencoba semua jenis pakaian di toko tersebut. Riley dan Jenai mencoba menikmati hidup baru mereka, dengan bermain dan bercanda sambil meneguk minuman surga. Namun terkadang pertanyaan-pertanyaan muncul di benak Jenai. Apakah semua ini prank? Ataukah ujian? Sedangkan Riley tidak berpikir demikian, karena jika Jenai percaya kepada Tuhan, maka mungkin saja ini adalah salah satu kehendaknya yang membuat Riley dan Jenai memiliki kebebasan di atas dunia. Kembali Riley dan Jenai berkendara ke pedesaan untuk bersantai membebaskan pikiran dari kota yang sepi. Setelah berenang dan terbangun dari tidur siang, Jenai memutuskan untuk berjalan-jalan melewati taman bunga yang indah. Hal itu membuat Riley sangat tertarik dan memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil foto Jenai yang terlihat menawan di antara bunga-bunga. Petang hari, Riley dan Jenai sudah kembali ke kota. Saat sedang berada di supermarket, Riley mencoba mencairkan suasana bermain-main dengan troli, yang mana pada akhirnya membuat pemuda itu jatuh dan terluka. Beberapa waktu kemudian, terlihat masing-masing dari mereka sudah berdandan rapi untuk menghadiri acara makan malam romantis. Sayangnya, selama acara berlangsung, mereka hanya bertengkar, karena Jenai sangat menyesali perilaku Riley yang kekanak-kanakan, yang mana saat ini seharusnya mereka lebih berhati-hati dalam bertindak karena tidak ada tim medis maupun pemadam kebakaran yang akan membantu jika sesuatu yang buruk menimpa mereka. Riley malah mengabaikan dan menganggap pemikiran itu dilebih-lebihkan, sehingga membuat Jenai kesal. Tak lama kemudian, terlihat Riley berjalan sendirian dengan karangan bunga di tangan. Sesampainya di rumah tumpangan, pemuda itu menemukan Jenai yang terbaring karena tidak suka dengan kondisi mereka. Akhirnya Riley pun meminta maaf dan berjanji akan lebih hati-hati. Jenai terbangun menceritakan tentang penyesalan akan buku favorit yang dia tinggalkan di rumah. Mungkin saja, terdapat salinan di salah satu toko buku di kota itu. Namun Jenai menolak karena buku miliknya adalah sebuah hadiah dari sang ayah yang mana sekaligus berfungsi sebagai catatan tentang semua hal-hal penting yang terjadi dalam hidupnya. Salah satunya adalah pengakuan cinta. Jenai lebih dulu menulisnya di buku itu sebelum mengungkapkannya kepada Riley. Riley tersenyum bahagia, tapi juga menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki semua yang dibutuhkan, sedangkan sisanya mereka harus mulai membangunnya sendiri. Dan sangat disayangkan, Jenai sepertinya tidak bisa menerima. Dia sangat ingin pulang, meskipun tahu tak ada jalan untuk itu. Setelah melakukan Tamasha, sembari mencari penyintas lainnya. Pasangan itu kembali ke rumah dan menyadari bahwa air keran sudah tidak mengalir lagi. Itu membuat Jenai kesal. Ditambah lagi, Riley mengkonsumsi makanan yang tanggal kadaluarsanya masih lama. Jenai ingin mereka lebih hemat karena persediaan makanan yang layak sudah tidak banyak. Pada momen ini, kembali lagi terjadi perdebatan karena Riley mengusulkan agar mereka mulai bercocok tanam dalam artian yang sebenarnya. Namun Jenai malah meremehkan dan menganggap Riley tidak memiliki kemampuan dalam bidang itu. Beberapa waktu kemudian, keduanya pun berpisah untuk mendinginkan kepala. Riley berenang sendirian sementara Jenai mendatangi sebuah gereja di mana ia menemukan patung. Merasa putus asa, gadis itu pun mulai berbicara dengan patung berharap menemukan tanda-tanda yang bisa menjelaskan makna dibalik semua ini. Adegan berikutnya menampilkan beberapa upaya Riley untuk menghibur Jenai. Mulai dari mendatangi sumber air panas untuk mendengar detak jantung dunia menceritakan kisah legenda troll ketika mereka memandangi lautan lalu mengajak Jenai melihat sebuah badan pesawat yang terbengkalai yang mana sangat cocok untuk dijadikan spot foto. Namun sangat disayangkan, tak ada satupun yang mampu menghibur Jenai. Gadis itu malah merasa muak dan marah sampai akhirnya meninggalkan Riley. Malam itu, masing-masing dari mereka tidur di tempat yang berbeda. Saat pagi, Riley menemukan Jenai yang berdiri termenung. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Jenai hanya membagikan sesuatu untuk diminum sebelum mereka bersama-sama kembali ke kota. Setibanya di kota, keduanya lagi-lagi menikmati waktu sendiri. Riley berjalan-jalan di sekitar kota mengambil beberapa foto grafiti dan karya seni penduduk setempat. Entah kenapa, salah satu di antaranya membuat Riley merasa dihantui. Sehingga pemuda itu pun segera membuang filmnya. Sementara itu, Jenai menghabiskan waktu di rumah dengan laptop berharap mendapat update berita atau pesan balasan dari para kerabat. Beberapa waktu kemudian, karena tidak mendapat apapun, gadis itu pergi ke gereja untuk berdoa. Sedangkan Riley mengumpulkan beberapa perkakas dan bahan-bahan lainnya di toko material untuk membuat sesuatu yang terlintas di dalam benak. Dan saat menaiki lift, pemuda itu sempat mengalami kepanikan karena mengira dirinya akan terjebak di sana. Setibanya di rumah, karena Riley tidak menemukan Jenai, maka dia pun segera menyibukkan diri dengan peralatan yang dibawa. Sementara itu, Jenai terlihat sedang berada di sebuah peternakan. Dia memberi makan hewan-hewan ternak dan menikmati waktu bersama mereka. Kesokan harinya, pasangan itu kembali melakukan perjalanan bersama dan kali ini, Jenai yang mengemudi sembari mendengar pesan-pesan lama di kotak suara untuk mengenang keluarga dan kerabat. Setelah melewati beberapa gletser, mereka mulai menjelajah dengan berjalan kaki dan kemudian duduk bersama sambil membicarakan tentang fenomena alam yang membersihkan bumi dan mungkin saja kesabaran Tuhan terhadap manusia sudah habis. Menurut Riley, masa depan tidak bisa ditebak dan oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak akan menyerah dalam hubungan mereka. Beberapa waktu kemudian, pasangan itu kembali ke kota di mana Jenai menemukan tempat yang cocok untuk memajang foto dan tak lama berselang, suasana hatinya pun kembali menjadi muram setelah menemukan bunga-bunga yang layu di dalam sebuah toko mengingatkannya akan situasi saat ini. Melihat hal itu, Riley pun berinisiatif mengajak sang kekasih pindah ke pedesaan agar mendapatkan suasana baru. Kesokannya, mereka pun tiba di sebuah kabin di tepi danau. Lalu ketika sedang mengumpulkan kayu untuk perapian, sangat mengejutkan Riley bertemu dengan seorang pria tua bernama Nils. Melihat kondisi Nils yang tidak sehat, segera Jenai dan Riley membagikan persediaan makanan mereka. Nils mengatakan bahwa dirinya juga tidak menemukan siapapun dan selain itu, dia baru saja kembali dari kota setelah peristiwa misterius terjadi. Karena jika memang dunia telah berakhir, maka tempat terbaik adalah bersama keluarga. Selama berbincang, Nils tidak berhenti batuk seperti orang yang sedang sakit keras. Riley dan Jenai mencoba meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja karena pertemuan tersebut merupakan hal yang patut disyukuri. Namun Nils hanya mengabaikan karena sepertinya pria tua itu telah menerima takdirnya saat malam hari ketika Riley tertidur, Jenai dan Nils duduk di depan perapian membicarakan tentang liburan, rumah, dan keluarga. Keluarga menganggap Nils sebagai orang asing karena sering menghabiskan waktu di laut. Dan itulah satu-satunya hal yang paling disesalkan dalam hidupnya. Kembali Jenai membahas tentang takdir, mungkin saja Tuhan murka, mungkin saja Tuhan telah meninggalkan mereka. Tapi menurut Nils, semua kemungkinan itu kini sudah tidak ada artinya. Keesokan paginya, Riley membangunkan Jenai menyampaikan sebuah kabar duka bahwa Nils telah tiada. Merasa tidak percaya, Jenai pun mencoba memastikan sementara Riley keluar kabin dan mulai menggali lubang. Beberapa waktu kemudian, ketika hendak mengubur jasad Nils, Jenai tiba-tiba saja merasa pemakaman adalah sesuatu yang aneh dan tidak ada gunanya. Karena menurut Jenai, satu-satunya hal yang harus mereka lakukan saat ini adalah menemukan penyintas lain agar bisa bertahan hidup. Segera mereka meninggalkan jasad Nils untuk memulai pencarian dari rumah ke rumah sembari memberikan tanda pada rumah-rumah yang telah mereka datangi. Riley mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah menemukan yang hidup, tapi menandai yang mati dan sebaiknya mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. bertengkar juga tidak ada gunanya. Mereka tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Dan jika memang menemukan jawaban tersebut, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubah kondisi ini. Riley mencoba meyakinkan Jenai bahwa mereka bisa menjalani hidup berdua dan membangun semuanya dari awal. Namun Jenai sepertinya tidak menghiraukan dan tidak yakin apakah itu yang harus mereka lakukan. Beberapa waktu kemudian, Riley telah selesai membangun kincir. Lalu pemuda itu pergi membawa Jenai ke sebuah sungai dan memintanya untuk mengingat kembali tentang gletser yang mereka datangi. Karena dari sanalah air sungai ini berasal. Sama halnya dengan kehidupan yang lenyap lalu tercipta kembali sehingga yang harus mereka lakukan adalah berusaha bertahan sekuat mungkin. Satu minggu telah berlalu sejak peristiwa lenyapnya seluruh penduduk kota dan kemungkinan besar seluruh umat manusia. Kondisi Riley dan Jenai masih belum jelas tapi terlihat keduanya mencoba menikmati waktu bersama dan di sebuah petang terlihat pasangan itu menghabiskan persediaan minuman kemasan terakhir mereka. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba saja Jenai mendengar suara notifikasi dari laptop Riley dan gadis itu pun segera menghampiri dengan penuh harap tapi ternyata pesan yang masuk adalah dari Riley yang mana membuat Jenai menangis karena merasa frustasi dan akhirnya gadis itu pun kini benar-benar yakin bahwa tidak ada siapapun yang tersisa di dunia selain dirinya dan Riley. Kesokan paginya ketika terbangun Riley menemukan sebuah amplop putih bertuliskan namanya. Sembari mengaktifkan pompa air Riley mengeluarkan isi amplop yang ternyata berisi foto-foto sang kekasih. Tiba-tiba saja Riley menyadari sesuatu ketika melihat ekspresi Jenai pada foto dan seketika itu membuatnya khawatir. Pemuda itu pun bergegas keluar mencari di sekitar kota namun tak menemukan Jenai sampai akhirnya Riley menemukan mobil yang pernah mereka pakai diparkir di sekitar kolam air panas dan ketika berjalan ke kolam pemuda itu sangat terpukul menemukan sang kekasih dalam keadaan tak bernyawa. Tidak tahan dengan keadaan Riley pun mencoba menenggelamkan diri namun insting bertahan hidupnya terlalu kuat sehingga Riley hanya bisa menangis. Film pun ditutup dengan menampilkan Riley yang memutuskan untuk pergi meninggalkan mayat Jenai di tempat itu ketika berkendara Riley pun bertanya-tanya apa yang selanjutnya akan dia lakukan dan apakah dia mampu bertahan seorang diri di bumi yang begitu sepi dan tamat Ya Boka adalah film pasca apokaliptik atau distopia yang mirip-mirip dengan The Quiet Earth atau The Passengers Boka mengambil sensasi romantis dari sepasang manusia terakhir di dunia dan menghadapkannya secara harfiah Film indie fiksi ilmiah yang menarik ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting tentang jatuh cinta Seberapa pentingkah orang yang kita cintai atau apakah kita bisa hidup tanpa mereka? sesuai judul yaitu Boka yang mana mengacu pada buramnya foto jadi kita tidak perlu bingung atau sampai pusing tentang kekuatan supranatural atau monster di Islandia yang mengacau sehingga terjadi bencana apokaliptik sebaliknya sutradara memfokuskan cerita ini pada perbedaan ideologi selama fenomena tersebut yang mana membuat karakter berpikir tentang apa yang terjadi pada dunia dan apakah di luar sana masih ada yang selamat ataukah benar-benar kosong terkadang pasangan itu akur ditampilkan ketika sedang berbelanja atau mungkin lebih tepatnya menjarah toko makanan dan pakaian namun puncaknya adalah ketika Riley mengajak Jenai ke sebuah lokasi bangkai pesawat yang telah ditinggalkan selama beberapa dekade bagi Riley seorang fotografer yang mencintai kamera kuno tempat itu terlihat keren namun bagi Jenai yang lurus-lurus dan menjunjung tinggi kebenaran dengan latar belakang agama lokasi bangkai pesawat itu dianggap sebagai sindiran akan kondisi mereka saat ini mereka tidak memandang suatu hal dengan cara yang sama itulah yang menyebabkan pasangan itu selalu berdebat ketika berusaha menemukan jalan untuk bernamai dengan kondisi dunia saya pikir ini sangat disayangkan karena sepasang manusia terakhir malah bertengkar bukannya bekerja sama mencari solusi Jenai secara pengecut mengakhiri perjalanannya bahkan ketika Riley berusaha sekuat mungkin untuk menghibur dan menguatkan padahal mereka berdua bisa menguasai dunia mereka berdua bisa melakukan segalanya termasuk membangun kehidupan baru tapi mohon maaf saya tidak sepenuhnya menyalahkan wanita mengatakan woman sambil minum kopi dan tertawa menurut saya pribadi Riley juga salah karena tidak melakukan sesuatu yang diharapkan Jenai dia bersikap kekanak-kanakan menanggapi situasi mereka dengan bercanda padahal Jenai berharap Riley bisa menjadi pemimpin dan bisa mengarahkannya selain itu di sepanjang film Riley tidak pernah berusaha untuk memenuhi permintaan Jenai menciptakan jalan untuk pulang seperti menyiapkan bot atau minimal mendatangi dermaga Riley hanya berpikir dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa itu semua tidak mungkin tidak ada jalan keluar dari pulau ya saya pikir Riley adalah tipe laki-laki yang senang berbicara tapi enggan untuk bertindak setelah beberapa kali menonton sampai-sampai salah fokus saya masih tidak menemukan petunjuk akan apa yang menyebabkan semua manusia lenyap tapi melihat sebuah adegan yang menampilkan cahaya langit membuat saya teringat kembali akan fenomena yang sama dengan film The Quiet Earth atau mungkin juga pasangan itu telah meninggal dunia dan terjebak di antara dunia nyata dengan dunia orang mati karena masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi mungkin terdengar agak ngaur tapi pendapat ini berdasarkan dari pria tua bernama Nils dia ingin kembali ke kampung halaman untuk menemui keluarga dan meskipun keinginan tersebut pada akhirnya tidak terpenuhi tapi Nils sudah bisa menerima takdirnya serta mengakui kesalahan yang mana selama ini pergi melaut menelantarkan anak dan istrinya pada akhir film ditampilkan Riley yang berkendara sendiri saya pikir Riley akan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengembara mencari para penyintas dan itu harus dilakukan jika tidak maka Riley akan mengakhiri hidupnya dalam penderitaan rasa sepi bagaimana menurut kalian? mungkin segitu saja teman-teman kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar bertanya ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya Insya Allah pasti akan dibaca mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukan malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan sehingga menciptakan permusuhan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share like dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat tetap bersyukur setiap hari dadah dadah selamat menikmati